Oke, jadi disini kita mau nge-hack game, game apa namanya, Ren, Please My Landlord Sim, jadi kita menggunakan game Guardian disini ya, seperti ini, kita buka dulu game Guardian ya, setelah dibuka, baru kita buka game ya, tentu tempat ini, ini gue menggunakan VBOS ya, ya mau tahu cara nginstall VBOS, nanti bisa tempat untuk game Guardian ya, bisa dilihat di video gue satu lagi ya, nanti gue kasih di deskripsi, link video, terus setelah dibuka game, ini akun saya yang udah, saya cheat ya, saya hack, jadi saya ulang dari awal lagi deh, lewat Ghost Mode Oke, disini kita, terusin aja, ikutin tutorialnya Sampai jumpa di video selanjutnya 3 selamat menikmati oke disini kalau sudah selesai itu kita akan gunain game guard ya kita pilih dulu itu diambil akan digunai di game guard ya setelah itu kita pilih tentang memori-nya dia akan kita hack yang mana aja nanti kalau awalnya itu tersebut semua ya kita hilangin aja kita pilih yang anonimus saja oke setelah itu kita ke pencarian yang ada gambar pencarian itu kita lihat di sini berapa harganya selesai 280 kan kita buka lagi game guard ya kita cari itu yang 280 itu kita input kita pilih disini yang di work itu baru kita lakukan pencarian baru catakan pencarian baru dapat situasinya 500 item yang 280 gitu kan nah sini kita batalkan aja kita lihat di sini kita kita rubah yang gambar pensil itu Oh ini kita tampil yang kita pilih dulu di ujungnya untuk tampilannya berapa banyak yang perlu ditampilkan disini kita pilih aja 200 jadi ini sekali ubah segitu 200 biji yang dirubah itu tapi lebih banyak terus kita naikkan satu ini untuk nyari dulu nih Hai nah kita lihat langsung ketemu kalau saya sini ya kalau enggak ketemu nanti 200 nih di-delete aja kita lagi bacaan delete yang ada tong sampah itu di-delete nanti baru dicari lagi dikit tambahkan naikannya satu lagi sini karena saya langsung ketemu langsung saya input terus murnikan langsung ketemu dia jadi ini dia nih yang kita ceknya kita buat disitu min 9 9 jadi harganya itu berbalik gitu itu pas kita beli justru duit kita nambah 99 sebanyak 9 kali saya itu kita keluar telikan situ harganya jadi bisa dibeli dan itu kalau kita tekan langsung nambah duit kita nanti deh saya tekan tetap duit kita bisa langsung nambah ya oke udah jadi itu untuk ceknya untuk cek duitnya untuk cediamonti sama juga cuman di diamontnya tokonya itu baru bisa dibuka level 7 nanti gue langsung skip aja nih ya biar langsung level 7 aja tuh level 7 kan nah dia kita pakai yang itu nanti tuh di dalam rumah itu baru ada toko untuk berliannya jadi sekarang nih kita selesaikan dulu main awal karena itu sampai ke-7 baru nanti kita lakukan cek untuk diamonti dari sini kita bisa lihat ya duitnya bisa dipakai enggak cuman tampilan doang jadi cek itu berhasil oke oke di sini sudah level 7 kita ya jadi gue skip aja langsung level 7 ini udah udah selesai gue naikin levelnya disini kita bisa ngakuin ceknya tuh cek berlian nanti nah tuh jadi di gambar rumah ujung sebelah kanan bawah itu nah disini nanti ada tokonya nih toko bentuk berlian untuk cara ceknya sama juga sama kayak cara cek uangnya jadi kita rubah harga barang di toko itu oke selanjutnya diikuti aja langkahnya seperti yang ada di video nah ini dia tokonya nih jadi nanti kita pilih barang yang harganya ratusan biasanya ini tip akun acak nanti harga barangnya tapi pasti ada yang harganya ratusan jadi yang harga ratusan itu yang kita pakai untuk cheat supaya variabelnya nggak terlalu banyak nanti yang kita dapatkan disini kalau saya ada yang 301 itu kita cheat diamontnya dengan menggunanya 301 itu disini kita lakukan 2 cheat nanti cheat diamont sama cheat yang warna biru-biru itu apa itu kayak gambar tang oke ini seperti awal tadi kita pilih lagi kan game apa setelah kita pilih gamenya tapi lagi rentang memorinya seperti kayak tadi ya yang anonimus aja ya sudah kita simpan satu kita banyak ke pencarian sini kita cari harga barangnya tuh mana nih yang 301 ini yang gue pakai pokoknya di tempat kalian pokoknya yang ratusan harus yang ratusan biar nggak banyak kali variabelnya sini kita input yang 301 jenisnya itu tetap yang di word tadi ya sini dapat 365 jadi nanti disini kita rubah aja kayak tadi lagi kenaikan kita tambah satu untuk mencari yang mana nih item yang berubah nanti kan itu yang kita dapatkan kita pilih lebih banyak terus ditambah kenaikannya satu aja terus kita tekan ya jadi udah terubah dengan terlihat Oh belum ganti berarti ini kalau belum ganti seperti yang saya bilang kayak di awal tadi Oh di sini udah ganti ya jadi kayak kita refresh gitu dia terifres jadi udah ganti ya kita cari aja berapa yang ada angkanya di situ input kita input ya berapa angkanya langsung dapat dengan sini langsung aja kita tekan kita buat sama kayak awal tadi minus berapa gitu kita mau dapat duit ya kalau ini saya langsung buat 99 ya sebanyak 9 kali ya jadi langsung kita refresh lagi keluar tekan lagi nah langsung diamon Sb9 nanti nih kalau kita tekan langsung pop ah langsung ya dapat diamonnya ya nanti kita tes juga diamonnya bisa dipakai atau enggak ini kita cek yang biru-biru nih lagi yang gambar kayak tangan itu minimal harusnya ratusan ya kayak gini kita tetapnya pakai yang di war kita lakukan pencarian baru nah disini kayak gini yang banyak pencarian ini nih dapatnya 1900 nih Nah kita pilih dulu di ujung nih kita tampilkan 200 aja jadi yang tertampilkan tuh sebanyak 200 item jadi sekali rubah tuh 200 sini kita lakukan kenaikannya satu ya terus kita cek lagi keluar ke tokonya Apakah udah berubah orang ternyata belum berubah kalau belum berubah kayak gini ya nah seperti saya bilang tadi kita delete dulu nih yang 200 yang udah terubah nih delete aja hapus 200 nah jadikan ada list yang baru nih 200 lagi kita lakukan pilih semua kita rubah lagi kenaikannya tuh gambar pensil tuh kenaikannya rubah tambah satu lagi kita pilih ya satu kita cek lagi udah berubah atau belum kalau belum berarti kita lakukan hal yang sama lagi tadi lagi itu kita pilih semua baru kita rubah lagi tambahkan naikannya satu di sini langsung ganti jadi enam koma berapa itu nah berarti berhasil ya langsung aja kita cari nih angkanya nah ya kalau udah berubah di tokonya kita cari angka di tokonya lagi langsung ke pencarian kita tulis tuh berapa angkanya tadi tuh karena agak panjang jadi gue harus lihat lagi nih 67 rapat 67 50 32 9 kita masukin langsung masukin langsung cari angkanya nah disini kita nanti tekannya memurnikan lagi ya supaya hasilnya dapat nah langsung dapat ya itu langsung kita tekan kita buat lagi min 69 oke disitu langsung berubah ya oke ini langsung kita tekan aja berdua untuk peringatan dia jangan berulang-ulang ya nanti bisa jadi min kalau udah min nggak bisa diperbaiki lagi-lagi nanti aku aku baru ini keluar kayak gini enggak masalah tinggal masuk aja lagi Hai dia enggak bakal berubah tetap bakal dapat itu hai 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 ini kita udah masuk lagi ya kita lihat tuh di Ammon kita ada banyak dan yang tanggung biru itu juga ada banyak untuk beli barang-barang rumuhan ini kita tes ya di Ammon ya Oke kita coba beli berhasil-berhasil banyak barangnya nanti ya kita lihat barangnya ada ya berarti udah berhasil licin ya tohat eh 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 oke ay hai oke sekarang kita tes lagi untuk mempercepat apakah berhasil dia oke berhasil ya berarti dia muda sudah terisi dan tidak cuman tampilan aja yang rasanya ya Oke jadi uang kita banyak dia ada banyak ya tinggal main aja jadi ini cidnya dilakukan dengan menggunakan game keluar game berani cuman bisa dibuka di emulator lain gitu kayak vmos atau parlespes cuman parlespes sudah agak jarang bisa itu kadang dia enggak mau jadi bagus pakai vmos ini nanti untuk video cara nginstal vmos-nya bisa lihat di deskripsi aja ya gue kasih di deskripsi nanti linknya hai hai